Meski bikin merinding dan takut, kebanyakan orang Indonesia justru suka hal-hal berbau mistis. Selain film, Indonesia juga memiliki banyak tempat horror, seperti rumah angker misalnya. Saking banyaknya rumah angker di Indonesia, beberapa diantaranya diangkat ke layar lebar. Berikut, beberapa rumah angker di Pulau Jawa yang paling populer dan diangkat ke layar lebar. Rumah Gurita Disebut sebagai rumah Gurita, karena rumah ini memiliki patung Gurita raksasa di atapnya. Terdapat beberapa misteri yang beredar di masyarakat. Salah satu yang paling melekat dari rumah ini adalah tempat para pemuja aliran sesat atau menjadi gereja setan. Akibat adanya kisah mistis tersebut, rumah di Jalan Pester, Bandung, ini pernah dijadikan film berjudul Rumah Gurita. Rumah Kentang Disebut rumah kentang, karena berawal dari seorang ibu yang sedang merebus kentang pada malam hari. Pada saat itu, anaknya tak sengaja masuk ke dalam panci rebusan kentang dan tewas seketika. Warga yang melintas kerap melihat penampakan anak kecil berwajah hancur yang sedang bermain di alaman rumah. Selain itu, tercium aroma kentang busuk yang menyengat. Kini, rumah tersebut dinilai menjadi sarang bagi makhluk gaib. Rumah ini berlokasi di Jalan Aceh, Bandung, dan diangkat menjadi film berjudul Rumah Kentang. Rumah Pengabdi Setan Rumah tua yang terbuat dari kayu ini memiliki hawa mistis yang cukup kuat. Dahulu, rumah ini merupakan vila milik orang Belanda. Banyak warga yang kerap melihat sosok noni Belanda hingga suara anak kecil dari rumah ini. Rumah ini juga memiliki sumur tua yang berada di belakang rumah. Kabarnya, sumur tersebut diuni makhluk gaib. Rumah perlantai dua ini berlokasi di Bangalengan, Bandung. Rumah Ambulans Tempat ini memiliki sebuah ambulans yang sudah tua dan rusak yang berada di alaman depan rumahnya. Tempat ini memiliki sebuah ambulans yang sudah tua dan rusak yang berada di alaman depan rumah. Kabarnya, rumah ini milik keluarga Belanda yang mengalami kecelakaan hingga tewas. Mobil ambulans ini pun mengantarkan jenazah ke rumah dari lokasi kecelakaan. Keesokan harinya, ambulans tersebut sudah terbakir di alaman tanpa diketahui siapa yang mengantarkannya. Beberapa warga pernah melihat ambulans ini berjalan tanpa ada pengemudinya. Rumah yang pernah diangkat ke dalam film hantu ambulans ini berlokasi di jalan Bawu Reksa, Bandung. Rumah Keluarga Tak Asat Mata Rumah tua yang berlokasi di jalan Magelang, Yogyakarta ini memiliki kisah mistis. Banyak warga yang pernah melihat makhluk gaib seperti genderuwo, pocong, hingga sosok nenek. Kabarnya, rumah angker ini berawal dari kisah sebuah keluarga yang meninggal akibat menjadi korban jin pesugian. Kerap terdengar suara aneh hingga bau busuk. Rumah ini pun diangkat menjadi film berjudul Keluarga Tak Asat Mata. Rumah Abraham Velleterman Rumah tua milik orang Belanda yang bernama Abraham Velleterman ini memiliki kisah mistis. Banyak warga yang kerap melihat sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih. Sosok tersebut kerap berjalan di halaman rumah setiap malam. Rumah ini berlokasi di jalan Veteran, Semarang. Bahkan pernah diangkat ke dalam layar lebar berjudul Beranak Dalam Kubur. Rumah Hantu Darmo Surabaya Rumah Hantu Darmo Surabaya dikenal masyarakat sudah angker sejak lama. Rumah dengan bangunan megah itu sudah kosong ditinggal penghuninya sejak puluhan tahun lalu. Rumah tersebut dikelilingi tembok tinggi hingga semak belukar. Dari depan hanya terlihat bagian antap bangunan yang sudah rusak. Meski terlihat usang dan beberapa bagian rusak, bangunan tersebut masih tampak megah dan dari pekas tiang penyanggar rumah yang berdiri kokoh. Pada tahun 2014 lalu, cerita mengenai rumah hantu Darmo pernah diangkat ke layar lebar. Film itu berjudul Malam Surat di Rumah Darmo. Film itu berusur. Selamat menikmati. Terima kasih.